Seorang yang berbuat dosa akan menjauh dari kecintaan Allah SWT Sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar dosanya Demikian pula kecintaannya terhadap Nabi, kecintaannya terhadap Sunnah Memudar sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar dosanya Demikian pula kecintaannya kepada orang beriman Akan pudar sedikit demi sedikit sesuai dengan kadar dosanya Sehingga jangan heran Kalau seseorang bermaksiat, bermaksiat, bermaksiat Mulai enggan bertemu dengan orang-orang beriman Mulai enggan untuk tinggal di tengah-tengah orang beriman Karena sudah memudar kesukaannya, kecintaannya Ini bahaya Barakulahu Fikum Jangan anggap remeh Jangan berkata ini kan cuma maksiat bukan bidah Jangan bilang cuma Kemahsiatan akan menyeret kepada dosa yang lebih besar Dan akan menyeret kepada keengganan untuk bersama mu'mini Bersama ahli sunnah, bersama salafiin Ima karena malu, imma karena minder Saya orang paling kotor, orang paling jelek, saya orang banyak dosanya Mundur sedikit sedikit Akhirnya dia bergaul dengan orang awam Yang juga ahli ma'asiat sejenisnya Ruh-ruh itu seperti tentara yang salib, yang sama berkumpul Kasir bertair Seperti rombongan burung Bahwa burung tidak hinggap, kecuali di yang sejenisnya Dia merasa Gelisah Merasa panas mungkin Di tengah-tengah orang beriman Maka dia ketika bersama dengan yang sejenisnya Mulai hatinya tenderam Ah, ini baru kelas saya Akhirnya menjauh-menjauh dari kaum mu'minin Maka barakallahu fikum Ini juga ancaman dosa Atau jeleknya dosa Adalah dia akan memudar kecintaannya kepada Allah Kepada Rasulnya Dan kepada kaum mu'minin Terima kasih